Nah dengan hadis tentang aurat sampai lutut, apa itu soheh? Memang ada, ada tidak hadis yang mengatakan aurat lagi-lagi sampai lutut? Tidak ada. Yang ada itu hadis lutut termasuk aurat, tapi itu hadis du'if. Yang soheh atas pendapat sebagian ulama itu hadis. Paha itu aurat. Dan ini pun juga dianggap lemah oleh Imam Bukhari. Bahkan menurut Imam Bukhari paha laki-laki itu bukan aurat. Pendapat Imam Bukhari alasannya karena hadis-hadis yang menyebutkan bahwa paha aurat itu do'if. Sementara jumbur kebanyakan ulama mengatakan paha termasuk aurat berdasarkan hadis dan mereka mengatakan hadisnya hasan. Karena adanya hadis-hadis yang menguatkan. Dan itu yang rojih bahwa paha termasuk aurat. Nah terjadi ikhtilaf. Apakah lutut termasuk aurat? Imam Nawawi mengatakan yang rojih tidak masuk. Dan ini madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dan ini yang rojih. Karena tidak ada dalil satupun yang soheh yang mengatakan lutut aurat. Saya tantang. Anda yang mengatakan lutut aurat bawakan hadis satu saja yang soheh. Kalau Anda tidak menemukannya, jangan berani Anda berkata itu aurat tanpa dalil. Dalil. Karena masalah hukum harus dengan apa? Dalil. Bukan dengan sebatas menurut saya, kata saya. Dan anehnya Pak ketika saya katakan lutut aurat apa katanya? Kalau gitu saya sholat pakai celana pendek saja yang kelihatan lutut. Saya katakan mas, saya mau tanya sama kamu. Aurat laki-laki itu dari mana ke mana? Yang kamu tahu. Dari pusar ke lutut. Yang kamu tahu. Oke? Badan kamu aurat tidak? Badanmu aurat. Dada, punggung. Aurat bukan? Hah? Kok pada diem sih aneh? Belum pernah belajar ya? Bukan. Berarti badan kamu bukan aurat kan? Oke kamu kesana ke pasar, ke kantor, gak usah pakai baju. Kalau ditanya kenapa kamu ngajar gak pakai baju? Bukan aurat mas. Orang pasti akan berkata. Kita menutup aurat bukan karena kita menganggap itu apa? Aurat. Tapi sebagai kesopanan mas. Tidak ada bedanya dalam hal ini. Maka kalau memang Anda mengatakan, Kalau menurut saya, lutut aurat. Dalilnya mana? Pas ditanya dalil, diem. Pas saya berkata, bukan aurat. Kalau menurut saya, aurat. Dalilnya mana? Itu namanya ilmu ngeyel-ngeyelan. Kalau cuma ngeyel-ngeyelan, saya juga bisa. Situ ngeyel, saya ngeyel. Situ ngejek, saya bisa ngejek. Saya bisa ngejek ke situ. Gampang kok. Cuma masalahnya, agama kita ilmiah. Bukan ngeyel. Bukan taklit. Dalil. Dalilnya mana? Itu. Citi Origina.